Dengan langkah tertatih, sepasang suami istri Lansia, Ripa dan Munawaro, warga desa Asempapa, Kecamatan Sidayu, mendatangi Mapol Sekresik, Jawa Timur. Ripa dan Munawaro hendak melaporkan intimidasi dan pengusiran yang mereka terima dari seseorang yang mengaku memiliki sertifikat rumah dan tanah yang mereka tinggali. Semua berawal dari kebaikan hati pasangan Lansia ini yang meminjamkan sertifikat tanah dan rumah kepada atasan anaknya pada 2014 untuk dijadikan jaminan hutang kebang. Hutang budi karena anaknya telah diberi pekerjaan menjadi alasan pasutri ini meminjamkan sertifikat tanah seluas sekitar 38 meter persegi. Sang atasan telah meminjam sertifikat tanah sebanyak tiga kali. Pada peminjaman yang pertama dan kedua, Ripa dan Munawaro diberi uang 2 juta rupiah. Namun saat peminjaman yang ketiga, orang tersebut meminta Ripa tanda tangan di atas sebuah belangko dan hingga hari ini sertifikat itu tidak pernah kembali. Hingga beberapa bulan kemudian, petugas bank datang untuk menyita tanah dan rumah Ripa. Sertifikat tanah itu ternyata telah berbalik nama dan dijual ke orang lain. Meski kondisinya tidak layak, rumah dan tanah ini adalah harta satu-satunya Ripa dan Munawaro. Ditekan sama Pak Mahmudin, orang Manyar Tugu. Pak Mahmudin itu siapa? Kita nggak tahu, moro-moro dia datang ke rumahnya ibu sambil bawa sertifikat. Bilang, bu, sertifikat ini sudah nama saya. Jadi ibu silakan keluar. Loh, kapan saya jualnya? Saya beli lewat mu'in, katanya ibu. Ya cari orang mu'in, kalau saya nggak jual. Kapan tuh ke rumah? Kira-kira satu minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Jadi kita harus cepat tanggap menghadapi ibu tentang keselamatan ibu, tentang keselamatan rumahnya. Jadi kita jalan-jalan kepada Polres Gresik sini, Pak. Polisi menyarankan Ripa dan istrinya untuk melengkapi bukti keabsahan kepemilikan sertifikat dari BPN Gresik. Keabsahan sertifikat tanah akan dijadikan dasar kuat untuk melaporkan atasan anaknya sebagai pelaku penipuan. Dedy Haryanto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Terima kasih.